Intro Perkembangan antara teknologi dan komunikasi memang tidak bisa kita hindari saat ini. Salah satunya yang bisa kita rasakan adalah hadirnya media sosial seperti Facebook, Twitter, Pat, BBM, Line, dan WhatsApp. Dari media sosial kita akan mendapatkan informasi secara cepat dan juga mudah. Mungkin Anda pernah memperoleh informasi melalui WhatsApp atau media sosial lain seperti informasi tentang kesehatan atau informasi ringan. Misalnya udang jika dicampurkan dengan vitamin C itu akan membuat Anda meninggal. Wow, informasi yang cukup membuat Anda harus bertanya. Apakah ini informasi yang real atau tidak? Intro Sepanjang yang saya tahu, sepanjang yang saya sudah baca, Tidak ada penelitian yang mengatakan bahwa makan udang dengan minuman mengandung vitamin C itu tidak boleh. Jadi tidak ada. Jadi saya rasa itu hanya huak saja. Mungkin kalau kita masak sesuatu yang mengandung seafood, kita suka kasih jeruk kan? Untuk menghilangkan amisnya, itu dari dulu kita sudah melakukan itu. Jadi, dan tidak kenapa-kenapa. Menurut ahli gisi Leona Victoria Jajadi, jeruk dan seafood tidak ada reaksi negatifnya jika dimakan berbarengan. Justru jeruk jika diminum dengan makanan yang tinggi lemak, bisa meluruhkan lemaknya, jadi tidak terserap tubuh. Jika seseorang mengalami keracunan pada saat mengkonsumsi udang dan jeruk secara bersamaan, hal tersebut bisa disebabkan karena udang tersebut mengandung arsenik atau limbah kimia lain dalam jumlah tinggi. Sementara itu, jeruk mengandung vitamin C, yang ketika bereaksi dengan arsenik atau limbah lain, akan menimbulkan reaksi kimia yang merugikan tubuh. Akibatnya, individu dapat mengalami keracunan. Hal utama yang perlu diperhatikan adalah kebersihan udang yang akan dikonsumsi. Tips memilih udang. Tidak berbau busuk. Ciri-ciri udang segar yang mudah dikenali adalah dari baunya. Bau udang segar hampir mirip dengan ikan segar. Jadi jika kita memilih udang dan mencium bau busuk atau menyengat, tandanya udang tersebut sudah tidak layak dikonsumsi. Udang tidak berlendir. Udang segar akan terlihat mengkilat dan tidak berlendir pada kulit luarnya. Jadi jika dalam memilih mendapati udang yang berlendir, jangan pilih. Karena hal itu akan menendakan kalau udang sudah mengalami pembusukan. Kenali warna udang yang segar. Ciri-ciri lain yang menunjukkan bahwa udang tersebut segar adalah warnanya. Warna udang segar sendiri akan terlihat kehitaman cerah atau putih kecoklatan atau putih bening. Jika warna udang sudah berubah kekuningan, kemerahan, atau biru, tandanya udang tersebut sudah tidak segar. Terlihat keras dan utuh. Udang segar juga bisa dikenali dari tekstur dan penampilannya yang terlihat keras dan utuh. Jadi jangan pilih udang yang teksturnya sudah lembek, lemas, apalagi kalau bentuknya tidak utuh lagi. Nah, biasanya broadcast message yang dikirim tidak hanya seputar tentang udang dan vitamin C yang bisa mematikan. Tapi ada juga informasi lain yang biasa kita terima. Nah, kira-kira apa saja ya informasi yang biasa diterima oleh masyarakat? Sering sih, cuman yang pernah saya baca, karena sering saking-seringnya karena antara jangan makan coklat setelah makan mie instan. Nyata atau enggaknya, saya enggak tahu sih. Sering sih enggak ya, tapi pernah beberapa kali dapat broadcast tentang seafood, keterkaitan seafood dan minum es jeruk setelahnya. Jadi, isi broadcastnya lebih ke kayak enggak boleh minum es jeruk atau minuman-minuman yang mengandung jeruk setelah mengonsumsi makanan seafood. Salah satu informasi broadcast message yang biasa kita terima adalah ikan lele mengandung 3.000 sel kanker. Wow, kira-kira informasi ini hoaks atau benar ya? Coba kita tanya ahli gizi. Lele itu merupakan sumber protein. Jadi, dia merupakan sumber protein hewani. Kalau dia sebagai sumber protein, tentu saja dia tidak berbahaya. Karena kita membutuhkan protein, baik protein hewani maupun protein abadi. Dan lele masuk sebagai protein hewani. Banyak pakar kesehatan dan juga ahli gizi yang membantah tentang hal ini, termasuk dokter Drajat Ersuradi. Sebagai ahli kanker dari Himpunan Onkologi Indonesia yang berpendapat bahwa belum ada studi yang bisa membuktikan bahwa lele adalah salah satu penyebab kanker. Selain itu, popularitas lele di masyarakat juga masih stabil. Sebenarnya ikan lele kaya akan manfaat. Salah satunya adalah mengandung asam lemak omega 3 dan omega 6 yang sangat baik untuk kesehatan jantung. Selain itu juga baik untuk pertumbuhan anak-anak dan juga otak Anda. Ikan lele kaya protein. Terdapat kandungan kurang lebih 15,6 gram protein pada satu ekor lele udang sedang. Jumlah tersebut mampu menyuplai kebutuhan protein seseorang yang ingin membangun masa otot. Jadi apabila Anda ingin memiliki tubuh ideal dan padat berotot, maka mengkonsumsi ikan lele adalah salah satu solusi yang tepat. Ikan lele kaya akan vitamin B12. Kandungan vitamin B12 juga dapat membantu memenuhi kebutuhan nutrisi tubuh manusia. Vitamin ini berguna untuk membuat kita lebih bersamina dan tidak mudah lelah dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Satu ekor lele bisa memenuhi 40% kebutuhan vitamin B12 kita. Ikan lele kaya akan fosfor. Fosfor yang terdapat pada ikan lele yang mencapai hingga 167 miligram per 100 gram terbukti lebih tinggi daripada telur yang hanya mempunyai kandungan 100 miligram. Fosfor sendiri bermanfaat untuk memberikan energi dalam metabolisme lemak dan pati. Oleh karena itu, hal tersebut mampu menunjang kesehatan gusi dan gigi dan membantu sintesis DNA. Ikan lele dapat membuat jantung dan otak sehat. Kandungan asam lemak omega 3 dan omega 6 yang ada dalam ikan lele setara dengan salmon. Ikan lele mampu memberikan pasokan 220 miligram asam lemak omega 3 serta 875 miligram asam lemak omega 6. Nah, ternyata mengkonsumsi satu ekor lele banyak manfaatnya. So guys, Anda masih ragu? I am not. Kita tidak boleh menggabungkan antara mie instan dan coklat karena bisa menyebabkan keracunan bahkan juga kematian. Hmm, is that true?